Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Salam Indonesia Ngarit Hari ini saya berada di daerah Masurwan Selatan Temu sama anak muda namanya Mas Yainul alias Unyil Ini kandangnya luar biasa Di dalamnya berisi domba-domba istimewa Tonton terus videonya sampai selesai Assalamualaikum Mas Yainul Waalaikumsalam Mbak Mas Yainul apa Mas Unyil? Sembarang Mbak Lebih dikenal Mas Unyil Mas Unyil ya Di dunia perkambingan, perdombaan lebih dikenal dengan Mas Unyil Iya Mbak Ini alamannya dimana Mbak? Bisa disebutkan Desa Gacarejo, Dusun Bakalan Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Pasurwan Kandangnya ini wabi ya Ini kandangnya domba apa musolai? Domba Pak Gitu ya Ini kan teman-teman ya Jadi saya naik ke kandang ini harus dilepas Sandalnya harus dilepas Biar tetap bersih Tentek piro membangun kandang seperti ini Sekitaran 50 juta Pak 50 juta ya? Iya Kok niat banget sampekan Iya Pak Untuk Tentek domba, Jakob Sampak, Belani Kandangnya sebagus ini Serius gitu loh? Iya Pak Kita mau tanya-tanya Ini dulu Memang main di domba apa di kambing? Awalnya gimana bisa diceritakan? Kambing Pak Awalnya beterak kambing Iya Tapi kan belum ada kandang seperti ini? Belum Oh gitu Masih kandang jelingkrik Pak Kandang jelingkrik itu kandang dari Bambu Bambu gitu ya Iya Gak sebagus ini? Enggak Pak Berapa lama? Minggu kambing? Dua tahun Pak Dua tahun Sudah berkembang banyak ya? Iya Terus Berkali ke domba Domba Langsung domba jenis ini apa? Langsung domba jenis Pak Jenis ya? Mas Unyil Bisa diceritakan gak? Kenapa Anda Beternak Domba Meninggalkan beternak kambing? Ada beberapa alasan Pak Yang pertama itu Pakan Pak Iya Pakan Kenapa Pakan? Kalau kambing kan Kalau di desa itu kan Rata-rata itu Pakai Ramban Pak Ramban Ramban itu di daunan? Iya ada daunan Harus menek? Harus naik? Harus naik Oh gitu Meski si rumput cuma kan Kalau Kambing itu Lebih bagusnya itu Ramban Ramban ya Harus menek Nah kan disini kan banyak Pohon-pohon Saya gak bisa Manjat Pak Alasannya Anda gak bisa manjat Kemudian beralih ke domba Beralih ke domba Kalau domba ini Makanya kan Sudah Pak Rumput liat Rumput liat Rumput yang ditanam Seperti otot juga bisa Iya otot juga bisa Gak pakai naik-naik ya? Gak pakai Pak Gak pakai Pak Gak lalu jongkok Pak Oh gitu Sehingga Lebih Gampang Gampang Itu dari segi Pakan Pakan Kalau dari segi Kesehatan Mas Kalau kesehatan itu Terhadap penyakit gitu Kalau domba itu Pak Lebih tahan Pak Lebih tahan penyakit Tahan penyakit Selama ini Anda bertanak domba Kira-kira apa penyakit yang paling berat? Itu sakit mata Pak Jadi penyakitnya cuma ringan aja? Ringan aja Sakit mata sama bereng Pak Oh sama Org namanya itu Iya Org Iya Iubatnya apa? Itu sama super tetra aja Pak Gitu ringan itu aja? Ringan Tapi gak pake disuntik-suntik Vaksin gak pake ya? Gak pake Ini kan domba-domba crossing Iya Kan ada juga domba lokal Kenapa Anda memilih domba crossing? Kalau domba crossing itu kan Pertumbuhannya lebih cepat Pak Dibandingkan domba-domba lokal Lagingnya? Lagingnya juga Lumayan Pak Apa? Bagus ya Lagingnya lebih banyak gitu ya? Lebih banyak Dari segi penjualan mana menurut Anda? Lebih Cepat itu Domba crossing Domba crossing Iya Harganya itu Lebih Unggulan Domba crossing Daripada lokal Kenapa? Karena gede gitu mungkin ya? Mungkin itu Pak Pertumbuhannya cepat Pak Pertumbuhannya Terus kan Kalau Sama-sama Orang tani kan Sama-sama Rumput Ngarit Pak Lebih Milih Domba crossing Itu Misalkan Sama-sama Memelihara Sama-sama Ngaritnya Tapi harganya Harganya Lebih Mahan Berarti enak Tapi kan Harganya lebih mahal Untuk modal pertama Modal pertama Kalau Tergantung Pak Kalau modal pertama itu Mau ke Beding Apa pengembungkan Apa pengembungkan Kalau ke Beding Kalau Beding itu Lebih berat Pak Kalau Memang awal ya Soalnya kan Berindukan Pak Kira-kira 10 juta Sudah dapat Mas Kalau 10 juta Bisa Bisa Pak Cuma Perputarannya Kan Tidak langsung Mbak Lama Lama Labun crossing Itu Kalau Beranak Berapa Banyak Sekali Beranak Tidak Mesti Terkadang Itu Ada yang Tiga Ada yang Dua Tapi Yang Rata-rata Satu Sering Satu Tapi Ada juga Yang Dua Berarti kan Hampir sama Dengan Kambing Jawa Atau Bumbal Luka Hanya saja Ketangguhannya Lebih tangguh Apakah Harus Dibuatkan Kandang Seperti ini Kalau Crossing Tidak Cuma Saya Ada Inisiatif Buat Kandang Ini kan Saya Juga Jual Belia Oh Gitu Untuk Melayani Konsumen Beri Kenyamanan Pelanggan Ini kapasitasnya Berapa Banyak Kalau Pool Berapa Banyak Sekitaran 80-70 80-70 Coba kita Lihat Pakannya Rumput Ini Murni Rumput Juga Pakan Tambahan Ada Pakan Tambahan Oh Gitu Ini Pecantan Ini Iya Pak Pecantan Iya Ini Jenis Apa Mas Crossing Apa Ini Dombos Ada Dombos Ada Yang Bilang Teksel Teksel Pertama Saya Beli Koye Babi Ini 90-an 90-an Tinggi Badan Berapa Kalau Tinggi Badan Itu 80-an 70-an 70-an Luar biasa Umurnya Berapa Umurnya Dua tahun Setengah Ini dijual Berapa Ini dijual 8 juta 8 juta Sudah turun Sudah turun Ini Satu Ekor Pejantan Bisa Mengawini 20-30 Ekor Betina Ya Baiknya Betinanya Apa Betina Lokal Betina Crossing Saya Disini Pakai Crossing Kalau Reading Crossing Sekalian Crossing Dari Merino Teksel Mourino Kalau Yang Ini Kandang Ini Kandang Cuma Berapa Dua Meter Ini Untuk Untuk Koloni Untuk Betina Yang Mau Melahirkan Tapi Sementara Sementara Dipakai Itu Iya Baga Jantan Oh Ini Betinanya Iya Ini Betina Crossing Juga Mas Iya Ini Crossing Australia Oh Crossing Australia Umur Berapa Anaknya Umur Sekitaran Satu Minggu Anak Satu Minggu Jantan Betina 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 Terus Babonnya Ini Umur Berapa Mas Babonnya Ini Umur Sekitaran Tiga 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 Tahun Tiga Tahun Sudah Beberapa Kali Mana Ya Sudah Tiga Ini Dikawini Sama Yang Tadi Iya Pak Ini Juga Dijual Dijual Kalau Ada Yang Membutuhkan Juga Dijual Berarti Anda Ini Tidak Murni Piding Ya Enggak Pak Memang Kalau Ada Yang Butuh Ya Dijual Melayani Seanak Ibu Romasi Tujuh Juta Pak Seanak Tujuh Juta Anak Tadi Apa Betina 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 Jumbo Bagarnya Jumbo Gini Aja Kasih Makanya Berapa Kali Tiga Kali Pak Jam Pagi Pagi Jam Tujuh Terus Sore Jam Empat Sama Malam Jam Sembilan Jam Sembilan Rumput Semua Enggak Pak Rumput Itu Saya Kasih Pagi Pak Pagi Sampai Terus Yang Yang Pakan Tambahannya Itu Sore Sama Malam Tambahannya Nanti Siang Hari Konsentrat Apa Ampast Tahu Terus Sama Tumpi Tumpi Jagung Terus Sama Kangkung Kangkung Kering Kangkung Kering Sama Sentra Cipru Sentra Pabrian Ini masih kosong Sudah lagu Sudah lagu Semua kosong Baru lagu Semua Terus Yang ini Kita sepil Mas Buka Buki Lalu Ini umur Berapa Umur Sekitaran Empat Bulan Ini Empat Bulanan Ini ada Jantan Ada Betina Betina Ini keturunan Dari Teksel Teksel Sama Crossing Morino Teksel Sama Crossing Morino Yang Jantan Yang mana Ini Betina Ini juga Dijual Berapaan Ini 1.650.000 1 Semua Satu Ekor Semua Belakang Kugaman Tutup 1.650.000 1.650.000 Yang Kecil Sama Ini Harga 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 Kalau Beli Ini Kemudian Berjantannya Saya Ekor Sudah 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 Ini Betina Itu Jantan Lokal Lokal Itu Dulu Baban Lokal Dikami Ini Sama Teksel Bak Agak Jadi Begini Jantan Masih Umur 8 Bulan Tapi Gede Iya Pak Ini Gak Dijual Ini Buat Apa Besar Pak Kurban Luar biasa Ini Kandangnya Teman-teman Itu Disitu Ada Tempat Untuk Ya Menerima Tamu Termasuk AgroTV Ini Diterima Disitu Kemudian Kita Gerbek Kandangnya Seperti Bisa Ditiru Ini Mas Zainul Alias Mas Unyil Terima Terima kasih Jumpanya Dengan AgroTV Syukir selalu Assalamualaikum Waalaikumsalam